bersyukurlah selalu dalam keadaan apapun selamat makan Assalamualaikum welcome back to my channel selamat datang kembali di channelnya Ternia di kesempatan kali ini aku tuh lagi beres-beres depan rumah ya teman-teman ini susah banget mendingan dipelur sekalian daripada kayak gini susah ini bersihinnya teman-teman bunda-bunda semuanya gimana kabarnya bunda-bunda teman-teman semuanya semoga pada sehat ya semoga diberi keberkahan selalu sama Allah SWT dimudahkan dalam segala hal ya teman-teman kita diberikan kesehatan yang utama itu sehat ya nah ini juga saya baru pulang jogging ya sekedar jalan santai aja gitu teman-teman pagi-pagi kalau udah beres-beres di rumah udah rapi-rapi udah sarapan pagi kadang setengah delapan atau jam tujuh saya langsung jalan gitu ya minimal setengah jam kadang lebih ini cuma keliling perumahan aja sih teman-teman itu pun kalau gak ada bos ya kalau ada ya kita berjibun sibuk di dapur sama di rumah aja ya kan gak gak kemana-kemana jadi kadang ya kita gak bisa olahraga setidaknya ada ada gerakan lah kakek itu bisa jalan saya gunain ya kalau gak ada saya gunain buat olahraga gitu keliling komplek aja keliling rumah nah ini juga beres tinggal di bawah sampahnya nah teman-teman ini di dalam pagar ya ini alhamdulillah udah habis saya siramin tanaman-tanamannya pada subur alhamdulillah saya seneng tanamannya teman-teman kebetulan babus juga seneng jadi saya dulu minta beliin bunga alhamdulillah dibeliin banyak nah udah saya rapiin juga kemarin udah diguntingin ya dibuletin aja kayak gitu nah rumput-rumputnya udah saya ambilin jadi kelihatan lebih rapi kalau kayak gini jadi pertumbuhannya pun bakalan bagus ya apalagi langsung dikasih pupuk berhubungan gak ada yaudahlah yang penting bersih aja ini juga udah keriting nih Miana Masya Allah wogen peelnya juga udah pada rontok bunganya ya ini padahal cantik-cantik waktu kemarin pas banyak bunganya macam-macam warna pula ada pink putih ungu nah ini ada adenium saya beli online ya teman-teman saya beli ya rawatin disini gitu nah ada peladi ada nah kita lanjut masak ya teman-teman menu siang ini saya pengen ayam kecap ya tadi ya di kulkas masih ada ayam waktu kemarin beli seberapa itu 10 ribu ya ada ada yang udah saya goreng setengah matang ada tempe juga buat nambahinnya biar banyak ya separoh itu tadi beli 3 ribu ditaruh separoh di kulkas ada untuk bumbunya punya 2 batang daun bawang terus cabai rawit 4 di sebet doang ya biar anget ada cabai merah eh apa cabai merah lagi blepotan deh ada bawang merah bawang putih sama bawang bombay teman-teman ini bawang bombaynya 3 di 1 dibikin jadiin 3 jadi 3 bagian maksudnya nah untuk pertama-tama aku masukin mentega sedikit terus kita goreng bawang putih ya itu 2 tadi bawang putihnya dicincang halus nunggu agak matang dulu bawang putihnya terus masukin bawang merah sampai wangi ya teman-teman selanjut bawang bombay masukin bawang bombay di oseng-oseng masukin minum bumbu juga ya lada ku merica terus kaldu jamur 1 sendok setengah biar gurih terus kasih kecap juga ya kecap manis kalau ada sih pakai kecap latihan juga barang bombay ada paling nanti dikasih daram ya biar rasanya tuh manis gurih manis gurih itu cedas enak pokoknya teman-teman kasih air ya kuah dikasih kuah icip rasa dulu kalau udah pas masukin ayam ya teman-teman sama tempenya juga masukin sekalian nah kalau rasa udah pas tinggal masukin cabai rawit sama daun bawang ya teman-teman lebih banyak daun bawang lebih enak loh gurih itu daun bawangnya nanti enak tinggal kita ungkep ya minimal setengah setengah jam lagi 20 menit atau 1.4 jam juga matang teman-teman kan udah digoreng juga ya udah setengah matang itu eh udah setengah matang lagi oh udah 10 menit aku balik itu ya diaduk-aduk biar bumbunya meresap gitu enggak enggak matang sebagiannya ini dia ih cantik banget ini itu bener-bener enak teman-teman simple pula kan udah 20 menit teman-teman udah menyusut kuahnya juga kita matiin kompor ya kita matiin dulu ya terima kasih banyak ya teman-teman udah nemenin aku dari tadi buat bunda-bunda buat teman-teman semuanya semoga bermanfaat ya tips masak ayam kecapnya selamat mencoba tinggal kita makan ya masih ada tahu isi itu saya kita makan deh ini tuh saya masak buat sehari sekali ya teman-teman pagi bisa nyampe sore mari makan teman-teman selamat mencoba ya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen share juga ke social media yang kalian punya sampai ketemu lagi di next video assalamualaikum selamat mencoba